Banjir dan longsor kembali terjadi di Gorontalo. Ya, setelah longsor ditambang masyarakat yang menewaskan puluhan orang, kini longsor memutus akses jalan dan banjir beredam tujuh kecamatan. Detik-detik longsor yang tebing setinggi 15 meter membuat panik warga kelurahan tenda Hulondalangi, Gorontalo, Ragusia. Tanah dan pepohonan mulai bergerak dan meluncur hingga menutupi jalan Yosudarso. Saat kejadian, dua sisi jalan sudah ditutup warga sehingga tidak ada korban dalam bencana ini. Namun, materi longsor membuat akses jalan putus total. Hujan deras yang menguyur Gorontalo hingga Kamis dini hari tadi juga mengakibatkan tujuh kecamatan terendam banjir. Petugas BBBD langsung mengevakuasi warga, terutama puluhan lansia ke posko-posko pengungsian. Memang sebagian besar sudah mengungsi, menguntungkan pengungsian di rumah-rumah keluarganya. Namun, ada sebagian yang tidak mengungsi karena menjaga harta benda yang masih, terutama rumah-rumah yang masih dihidupi. Selain hujan yang tak kunjung berhenti, banjir juga dipicu meluapnya Sungai Alale dan Danau Limboto. Afrianto Usman, melaporkan dari Gorontalo.